Pemerintah Provinsi Bali menggelar perayaan tumpuk wariga atau tumpuk bubuh yang dipusatkan di Desa Manistutu, Melayu, Jembrana. Bersama Kapolda Bali dan rombongan, Gubernur juga melakukan penanaman pohon di tengah hutan Bali Barat dengan melibatkan sejumlah anggota subat. Kedatangan Gubernur Bali Wayan Koster bersama rombongan disambut Bupati Jembrana di Desa Manistutu, Kecamatan Melayu, Jembrana. Gubernur Koster sengaja memusatkan perayaan tumpuk wariga di tengah hutan Bali Barat di pinggir bendungan Benal dengan melibatkan anggota subat dan warga pemanfaatan hutan produksi untuk ikut merawat kelestarian hutan. Perayaan ini dilakukan untuk membuliakan tumbuh-tumbuhan yang telah memberi sumber kehidupan untuk manusia. Gubernur Koster juga menyerahkan bibit pohon untuk ditanam bersama. Selain penanaman pohon, Gubernur juga menyusuri hutan dengan menaiki mobil untuk menebarkan benih ikan di Bandungan Benal. Ini saya kira akan memberikan sebagai satu tatanan kehidupan, gaya hidup, laku hidup, masyarakat. Bali dalam menghadapi perkembangan zaman depan yang penuh dengan nilai-nilai baru, modernisasi kehidupan, kita akan ikuti. Rangkaian perayaan tumbuh wariga ini ditutup dengan sembahyang bersama di Pura Kahyangan Ulundanu Pegubugan bersama Kapolda, Ketua DPRD Bali, beserta rombongan lain. Sembahyangan dipimpin ide Sri Begawan Putra Naten, Nawawangsa Pemayun, Saking Kedatuan Kawista Pura, Belatungan Tabana. Usai bersembahyang, Gubernur juga sempat menyaksikan pertunjukan jegok mebarung yang dibainkan sekejegok dari desa Manistutu. Tumpuk wariga sering disebut tumpuk bubuh, tumpuk pengatak, dan tumpuk pengarah yang dirayakan setiap 210 hari dalam kalender penanggalan Bali. Disebut tumpuk pengarah karena dalam ritual ini manusia melakukan komunikasi atau pemberitahuan kepada tumbuh-tumbuhan bahwa 25 hari ke depan akan datang hari raya galungan. Dari Mulai, Jumbrana, Nyoman Sudike, Ainyus, Pelaporkan.